MPEK KULIT Saya disini kalo MPEK Kandy enak MPEK KULIT Kalo ya rasanya kan dibandingkan lebih terasa hitamnya gitu Nah, supaya lebih lengkap MPEK-MPEK harus dibarengi dengan tekuan Pasalnya tekuan ini juga adalah salah satu makanan favorit asal Palembang Bentuk tekuan sendiri persis seperti somai Tapi bedanya yang satu ini tidak pakai kuah kacang Cara bikinnya juga nyaris sama dengan MPEK-MPEK Tapi untuk yang satu ini kayaknya kita harus ikutan belanja ke pasar Nah, di pasar 5 ilir ini Ibu Melayla memilih ikan untuk dibuat tekuan Katanya sih ikan yang paling enak untuk dibikin tekuan adalah ikan gabus Tapi jangan lupa untuk minta pedagang ikan membersihkan kulit ikan gabusnya Ini akan meringankan tugas Anda selanjutnya Karena dengan begitu Anda tinggal menghaluskan daging ikan yang sudah bersih Seperti MPEK-MPEK, tekuan juga menggunakan adonan tepung sagu yang dicampur dengan ikan yang sudah Anda haluskan Yang berbeda hanyalah bumbunya Adonan tepung yang sudah jadi tinggal Anda masukkan ke dalam air mendidih Nah, begitu tekuannya makan Anda tinggal mempersiapkan bumbunya Uniknya, tekuan menggunakan bengkong yang dicampur ke dalam kuah bersama udang Mau tahu bagaimana rasanya? Jika Anda penasaran untuk ikut mencicipi tekuan Anda tinggal datang ke toko MPEK-MPEK yang asli Palembang Biasanya tekuan juga dijual di toko-toko yang khusus menjual MPEK-MPEK yang asli Palembang Atau kembang tersebut Oke deh, oke deh kita ngakuin Palembang